assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan mencoba rangkaian apa yang dinamakan dengan UTF dengan menggunakan tegangan baterai 1,5 volt untuk menyalakan lampu LED seperti ini ini sudah saya coba menyala selama 4 jam hasilnya masih seperti ini bagaimana rangkaiannya dan berapa tegangan outputnya dan besarnya arus yang mengalir dari baterai sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubscribe Oke yang saya buat disini saya menggunakan travel bekas charger satu buah transistor D882 satu buah resistor 100 Ohm dan satu buah kapasitor 1000 mikro farad saya menggunakan alat reflect agar lebih enak dilihat dan saya lem apa yang saya butuhkan karena nanti akan saya ukur hasilnya Hai pertama saya solder dahulu untuk output lampu LED lalu saya solder basis transistornya lampu LED lalu saya pasang resistor 100 Ohm nya lampu LED lalu saya pasang kabel positifnya 해 lampu LED lalu saya telah menggunakan lampu almiler dan lainnya telah berkat Observen tanpa dari saya insider Hai bahas yang mereka Dan saya solder kapasitornya, yang positif disambung ke positif baterai Dan negatif kapasitor saya sambung ke negatif baterai dan kaki emitter transistor Kemudian saya sambungkan lilitan ke kolektor transistor Oke, sudah selesai, saya cek dahulu Oke, saya coba saja Saya sambung dahulu kabel negatifnya Karena saya menggunakan satu baterai, yang ini saya short saja Saya pasang lednya Karena saya juga baru mencoba, saya menggunakan baterai baru saja Agar tahu tahan berapa lama Dan berapa besar tegangan maupun besarnya arus yang mengalir dari baterai Saya cek lagi, sepertinya sudah oke Saya on kan Ya, sudah hidup Saya matikan dahulu untuk mencek apakah transistor panas Sepertinya mantap, dingin, hangat pun tidak Sebelumnya saya akan bandingkan dahulu Sebelumnya saya akan bandingkan dahulu Bila dinyalakan dengan listrik 220V AC Tentunya dengan menggunakan 60 led dengan tipe yang sama Saya hidupkan yang 220V AC Lalu saya hidupkan yang UTF Ya, kalian lihat beda nyalanya Tentunya lebih terang yang 220V AC Sengaja saya menggunakan warna merah agar terlihat perbedaannya Dan agar yakin, saya tukar dahulu lampunya Saya coba lagi Dan kalian lihat memang berbeda Saya coba matikan penerangannya Kalian perhatikan, bila di ruangan gelap Terlihat hampir sama Sepertinya mantap sekali Oke, kita coba dahulu kehandalan rangkaian ini Ya, setelah saya coba selama 3 jam 10 menit Tidak ada perubahan yang berarti Saya coba saja besar tegangan output Saya ukur saja besar tegangan output yang dapat diukur Dan besarnya arus pada baterai Saya menggunakan baterai yang baru saja Saya ganti dahulu Oke, saya nyalakan Ya, nyala Dan kalian perhatikan tegangan outputnya Hanya terbaca sebesar 13,7V AC Dan arus yang keluar dari baterai 72,7mAh Oke, sekalian saja Saya coba yang 3V Dan kalian perhatikan tegangan naik Tapi besarnya arus boleh dibilang sama Dari sini, saya yakin kalian dapat mengambil kesimpulan sendiri mengenai ini Oke, untuk lebih jelasnya Saya gambarkan dahulu rangkaiannya Disini saya menggunakan trafo bekas charger HP Dan transistor MPN Tipenya D882 Satu buah resistor 100 Ohm Dan kapasitor satu buah 1000 mikro farad Untuk kapasitor bisa kalian gunakan berapa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh